Assalamualaikum wr. wb hari ini kita akan belajar mengenai interaksi manusia dan bumi ini pertemuan ke 15 dari mata kuliah pengantar pro di TG ada pun tujuan kuliah yaitu mampu melihat posisi ilmu kebumian dalam sistem interaksi manusia kemudian dengan buku rujukan physical geology dan introduction to environmental geology manfaat dari ilmu kebumian ilmu kebumian ini sangat penting untuk dipelajari dan memberikan manfaat kepada semua manusia di bumi hal ini bisa terlihat dari benda-benda sekitar kita yang kita pakai radio yang kita dengar makanan yang kita makan ataupun mobil yang kita kendarai adalah hasil dari peran para ilmu kebumian yang telah menemukan mempelajari dan mengembangkan keilmuannya untuk bisa dimanfaatkan manusia di bumi selain menjadi sumber kehidupan bumi juga bisa memberikan dampak yang membahayakan kehidupan manusia ada pun bencana kebumian yang sering terjadi adalah gempa bumi banjir gunung meletus tsunami dan bencana alam lainnya nah peranan para ilmuwan ini sangat penting terutama ilmu kebumian yaitu untuk mempelajari dan membuat early warning system bagi masyarakat kita ingat-ingat lagi apa aja ilmu kebumian itu yaitu geologi geofisika geodesi meteorologi oseanografi ilmu tanah dan sebagainya kita lihat apa saja yang disediakan bumi untuk makhluknya termasuk manusia ini biasa disebut sumber daya alam ya atau resources jadi ini kerak bumi itu memberikan berbagai macam resources untuk makan kemudian untuk suplai material pembangunan maupun untuk menyiapkan logam maupun mineral yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya ini biasa disebut sebagai natural resources atau sumber daya alam nah pernahkah kalian membayangkan bahwa apa yang kalian makan dan minum itu karena adanya sumber daya yang memang disiapkan untuk kalian hidup di bumi nah sumber daya ini dibagi menjadi dua yaitu yang bisa diperbahari dan tidak dapat diperbaharui misalkan yang dapat diperbaharui ini kalian bisa melihat pohon jadi pohon itu ketika ditebang maka ketika kita menanam lagi kita bisa mereplace yang kita tebang tadi dengan tanaman yang baru ya artinya renewable dan dalam jangka waktu yang relatif cepat kemudian selain kayu itu apa lagi itu air air itu juga renewable resources selain itu juga matahari solar energy dan lain-lain ya itu merupakan sumber daya yang bisa diperbahari kemudian apa sumber daya alam yang tidak bisa diperbahari yaitu renewable resources ini adalah berbagai macam dari hasil-hasil penambangan misalkan kemudian selain itu juga bisa juga dari minyak bumi gas energi fosil emas mineral kemudian ada tembaga kemudian ada perak itu itu adalah beberapa contoh-contoh dari renewable resources ini adalah global konsumsi dari natural resources ya ini mapnya dimana kalau kalian lihat yang berwarna ungu itu menghabiskan dalam jutaan dalam US dollar ya itu tinggi misalkan di Australia ini tinggi berwarna ungu 7.500 sampai 15.000 US dollar konsumsinya kemudian Indonesia di bagian pertengahan ya dan ini semakin maju negaranya ya biasanya akan membutuhkan konsumsi resources yang tinggi juga dengan populasi penduduk yang semakin banyak kemudian kita lihat dari apa aja yang memakai dari sumber daya alam ini ini contoh aja dari mulai pena yang kalian pakai ya pensil kalian pakai kemudian komputer kemudian ada kursi semuanya menggunakan bahan-bahan dari mineral di sini kalian bisa lihat contohnya komputer dalam komputer ini kalian melihat bahwa ada banyak sekali mineral yang dipakai mulai dari emas, silika, nikel, aluminium zinc besi petroleum serta mineral lainnya kemudian dari kursi terdiri dari aluminium dan produk dari minyak bumi petroleum kemudian ada televisi itu dari aluminium tembaga besi, nikel, silika dan lain-lain jadi benda-benda yang kalian lihat kecil itu pun juga mengandung mineral yang dihasilkan oleh bumi sehingga ketergantungan manusia terhadap sumber daya ini sangatlah besar kemudian kalau kita lihat contoh kecil aja ini ada pensil ya pensil kalian lihat kan sebenarnya simple tapi tahukah kalian bahwa satu pensil ini dia terbuat dari berbagai macam sumber pertama untuk penghapusnya ya ini dia dari minyak bumi kemudian ada tembaga yang dipakai juga dan zinc kemudian yang untuk menulisnya yang bagian rucing untuk menulis itu terdiri dari grafit dan juga clay dan lain-lain jadi banyak sekali yang dibutuhkan untuk membuat satu pensil yang kecil makanya kita sangat bergantung dengan sumber daya energi yang dihasilkan dari bumi itu untuk membuat kita lebih survive maupun untuk nyaman dan untuk kesejahteraan manusia tentunya makanya studi dari ilmu kebumian itu sangat penting karena sehari-hari kita kita menggunakan segala sesuatu yang berasal dari bumi kemudian ini contoh lainnya mungkin sebelumnya kalian pernah belajar tentang batu-batuan mineral dan lain-lain nah ternyata dalam satu rumah ini kalian bisa melihat ada peranan banyak sekali dari batuan mineral misalkan ada bauxit dipakai di dapur kemudian ada tembaga sulfida untuk pipa kemudian ada kalsium sulfat maupun ada hematit ya untuk dipakai untuk pemanasan jadi dalam satu rumah ini menggunakan berbagai macam mineral hasil dari bumi kemudian yang lainnya apa ini dari yang kalian pakai ada pakaian ini juga dihasilkan oleh pohon tanaman dan lain-lain yang tumbuh di bumi dan dimanfaatkan oleh manusia begitu pun alat di atas lantai kayu misalkan itu dia dari kayu juga ya sehingga kenapa kita butuh ilmu kebumian jadi yang pertama adalah supplying things we need jadi menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dan banyak sekali kebutuhan yang kita perlukan kemudian protecting the environment jadi menjaga dari lingkungan sekitar kita dimana kita tinggal kemudian itu avoiding geologic hazard bagaimana menghindari atau meminimalisir dampak dari baik kebencanaan geologi kemudian understanding our surroundings jadi ini untuk memahami di sekitar kita fenomena apa yang terjadi di bumi jadi ilmu ilmu bumi ini sangat penting dan dibutuhkan oleh kita kita lihat apa saja sih yang berhubungan dengan interaksi antara ilmu kebumian dengan manusia jadi yang pertama kita lihat dari pertumbuhan penduduk populasi penduduk jadi itu menjadi satu masalah yang ada di lingkungan nomor satu jadi peningkatan dari populasi manusia karena kenapa karena ketika populasi manusia itu bertambah maka impact atau dampaknya itu juga akan bertambah misalkan dengan adanya populasi bertambah maka sumber daya yang dibutuhkan itu akan bertambah pula dari agriculture dari pertanian dari sanitasi pengobatan modern atau dari sumber energi itu dibutuhkan kemudian dikembangkan dengan teknologi yang sekarang ternyata juga pengembangan itu bisa membuat kerusakan di lingkungan sekitar jadi semakin banyak jumlah manusia otomatis akan banyak konsumsi dari sumber daya yang dibutuhkan dan juga pengelolaannya dengan teknologi yang makin modern ternyata bisa memberikan dampak besar kerusakan terhadap lingkungan sekitar peningkatan dari populasi pada lokal regional maupun global ini bisa menimbulkan problem dari lingkungan geologi misalkan polusi dari tanah maupun air tanah kemudian itu bisa mengalami polusi kemudian dari pengelolaan manajemen sampah jadi semakin banyak manusia semakin banyak sampah yang dihasilkan kemudian ada juga beberapa hazard yang memang terjadi secara alami seperti banjir kemudian longsor erupsi vulkanik maupun gempa bumi dan itu akan memberikan dampak yang besar bagi pertambahan penduduk karena semakin banyak ya otomatis penduduk itu akan tinggal di daerah-daerah yang memang rentan untuk mendapatkan kebencana tersebut sehingga akan banyak jumlah korban jiwa jadi kalau kita lihat bumi itu ya ini kita berusaha untuk menjadikannya sebagai habitat yang nyaman untuk kita tapi yaitu mempunyai jumlah sumber daya yang terbatas jadi kalau kita lihat kalau renewable resources seperti water matahari dan lain-lain tapi ada juga yang sangat terbatas itu seperti petroleum maupun mineral terbatas jumlahnya ini adalah peningkatan populasi pada tahun 2000 jadi terus naik sampai 2010 ya kalian bisa melihat bahwa terdapat lonjakan-lonjakan populasi dari manusia mulai dari 1830 sampai sekarang terus meningkat dan tentunya semakin modern semakin banyak juga butuh sumber daya alam untuk kebutuhan manusia jadi ini bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun misalkan pas awal banget abad sebelum masehi yaitu satu orang itu untuk 100 km persegi ya kepadatan penduduknya sampai akhirnya waktu mulai tahun tahun selanjutnya itu untuk setiap 3 km ada 1 orang kemudian meningkat setiap 1 km persegi eh setiap 1 km persegi itu ada 7 orang dan akhirnya ketika sudah modern setiap tahun setelah 1800 sampai 2000 itu setiap 1 km persegi itu ada 40 orang jadi itu akan terus naik sampai tahun-tahun berikutnya ini contoh penggunaan dari sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia jadi selalu ada kenaikan dari mulai tahun 1800 sampai dengan 2050 ya ini akan terus naik dan penggunaan yang paling tinggal ini adalah batu bara minyak dan gas alam kemudian dibawahnya itu ada minyak ada apa namanya batu bara yang memang akan cenderung naik kemudian kita bicara tentang sustainability jadi sustainability ini adalah tujuan dari pembelajaran lingkungan sebenarnya jadi sesuatu yang harus kita perjuangkan jadi ini menyangkut pembangunan bisa menyangkut plan atau long term konsep jadi intinya kita di masa sekarang ini berusaha terus melakukan efisiensi untuk menjaga bagaimana sumber daya yang ada di planet bumi ini ini bisa dipakai untuk generasi kedepan ya jadi tidak kita berusaha untuk bagaimana menjaga lingkungan maupun sosial dan ini sangat penting pengetuan bagaimana kita bisa menjaga dari sumber daya sumber daya alam ini dengan baik misalkan kita berusaha untuk tidak memberikan sesuatu yang buruk ke bumi jadi untuk menjaga tanah maka kita berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan kemudian ada pengelolaan sampah yang dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau jika kita mengambil suatu sumber daya alam misalkan minyak bumi atau gas ataupun emas itu kita bisa menggunakan amdal analisis dampak lingkungan bagaimana kita mengambil sumber energi itu dengan baik dan tetap berusaha untuk bisa menjaga lingkungan sekitarnya jadi tidak membahayakan dari lingkungan sekitar situ jadi agar apa agar anak cucu kita generasi kedepannya itu bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang disediakan di bumi ini jadi tidak habis untuk kita makan atau konsumsi sekarang jadi kita butuh bagaimana kita merecycle banyak sekali material kemudian intinya adalah kita tidak melakukan sesuatu yang membahayakan lingkungan bagaimana kita bisa meningkatkan quality of life dan juga secara ekonomi itu lebih bagus kemudian pembangunan dari sustainable ini ini kita bisa lihat dari kita melakukan berbagai macam konservasi maupun dari maupun dari recycle ya jadi kita akan melihat bagaimana kita menggunakan sumber daya alam ini sehingga bisa dipakai untuk hutan kemudian untuk ikan kehidupan apa sekitarnya tanpa merusaknya kita bisa ekstrak mineral minyak kemudian air tanah tapi kita berusaha untuk memikirkan juga bagaimana untuk merecycle mereka memang untuk mineral seperti minyak dan gas dan lain-lain itu kan terbentuknya sangat lama jadi kita sehemat mungkinlah dalam memakai sumber daya sumber daya alam tersebut untuk apa agar bisa membantu generasi ke depan gitu untuk memberikan manfaat untuk manusia selanjutnya sehingga bisa hidup dengan baik dan tidak kita setelahnya kita tidak boros dalam memanfaatkan semuanya itu kita harus memikirkan kedepannya seperti apa jadi kita berusaha untuk menjaga dari lingkungan kita jadi butuh perencanaan yang inovatif bagaimana kita membangun sustainable development ya itu dari sumber daya alam yaitu misalkan dari air maupun energi kemudian ini ada pasti ada pembelajaran khusus bagaimana kita bisa menjaga itu semua kemudian disini sistem ekonomi pun akan tergantung juga dengan resources jadi misalkan ya untuk ekonomi yang bagus yaitu dengan dengan memberdayakan sumber daya yang sumber daya energi yang murah karena memang semua peralatan mesin maupun kendaraan ini butuh dari minyak maupun batubara maupun nuklir dan semuanya itu tidak merata memang di bumi gitu jadi memang kalau kalian pelajari sumber energi ini erat kaitannya dengan ekonomi politik dan lain-lain dan itu akan sangat berpengaruh semua akan berjalan dengan baik jika memang kita bisa mendapatkan sumber energi dengan mudah dan harga juga lebih murah kemudian ini adalah kita perlu ketahui tentang sistem dari bumi jadi mengapa kita harus mengetahui itu karena dengan mengerti bagaimana sistem dari bumi dan bagaimana perubahannya ini adalah salah satu penyelesaian dari problem-problem yang ada di lingkungan gitu kita harus mengerti bagaimana sistem dari bumi dan sistem dari bumi itu ada berbagai macam mungkin sudah pernah kalian pelajari jadi misalkan sistem dari planet gunung api maupun besin di laut sungai dan beberapa sistem ini terdiri dari berbagai macam komponen dan perubahan dari satu komponen itu akan membawa perubahan di komponen yang lain sehingga yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menjaga bagaimana dan sistem bumi itu berjalan dengan baik earth system itu bisa berjalan dengan baik gitu disini kita akan melihat yang lainnya selain sustainable selain earth system gitu ya itu ada hubungannya dengan proses dari kebencanaan jadi ada hal yang bisa membayakan manusia itu berkaitan dengan earth processes jadi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan ini merupakan bencana alam yang alami memang dan bisa dilihat dan bisa dihindari sebisa mungkin untuk bisa menjaga kehidupan manusia maupun perban apa namanya segala sesuatu yang berhubungan property seperti seperti manusia dan hewan jadi akan terdampak dengan kebencanaan alam misalkan ada badai ada banjir ada gunung gunung api yang meletus kemudian ada juga gempa bumi ada ada longsor dan ini secara bertahap akan membuat kerusakan dari property dari misalkan rumah kemudian bangunan dan lain-lain dan bisa juga membunuh dari manusia membayarkan jiwa manusia beberapa catatannya itu memang natural hazard di bumi ini dia telah menewaskan beberapa juta orang itu dan ini sudah menyebabkan kerugian secara finansial yang cukup besar sering natural hazard ini sebenarnya ada juga dampak buruk yang ditumbulkan oleh kegiatan atau aktivitas dari pengambilan resursus misalkan kalau disini ada pengeboran sumur minyak untuk mendapatkan oil dan natural gas ini bisa memberikan dampak yang kurang baik di lingkungannya jadi bekas sumur-sumur minyak ini harus bisa di recovery untuk bisa dijadikan yang lebih baik lagi jadi tidak hanya ditinggalkan tapi bisa dimanfaatkan kemudian dari penambangan yang paling banyak merusak lingkungan jadi perlu adanya reklamasi atau waktu mengerjakan ini dengan andal analisis dampak lingkungan nah ini beberapa tahap atau beberapa jenis yang dilakukan di penambangan yang pertama ini lewat underground jadi melubangi tanah untuk mendapatkan biji tertentu misalkan besi emas atau yang lain kemudian yang B ini dia membuat open pit jadi seberapa wilayah itu memang akan terkerok gitu karena mengambil bongkah bantu untuk diambil bijinya besi misalkan biji besi atau yang lain kemudian yang selanjutnya adalah strip yaitu mengambil misalkan disini adalah mengambil kolnya kemudian yang dibawah ini ini adalah pengambilan dengan menggunakan kapal ini contohnya ya contoh dari penambangan dari tembaga yang ada di Bingham Canyon jadi kalau kalian lihat bentuknya seperti itu jadi seluas daerah itulah terdampak dengan adanya penambangan dari tembaga tembaga kita butuhkan tapi memang akan membuat bumi itu seperti ini akan banyak hal yang membuat bumi itu rusak jadi harus diperbaiki atau ada istilah reklamasi selain yang tadi ada dari minyak maupun tambang ini kalau kita lihat untuk bahan bangunan itu banyak membutuhkan kayu dan dengan menebangi sebegitu banyak pohon untuk didapatkan kayunya akan meningkatkan dari erosi tanah dan akan menimbulkan misalkan longsor dan lain-lain jadi ini karena dia renewable ya bisa dipotong harusnya segera ditanam yang lebih baru lagi kemudian ada hal yang mungkin bisa dilihat dengan adanya dampak populasi yang semakin tinggi sehingga pembangunan rumah itu sudah tidak lagi di tempat-tempat yang aman kadang-kadang harus mengambil tempat dimana yang dekat dengan selup atau dengan lembah tapi ya itu ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan jadi sangat rentan ini ada tanda bahwa di daerah situ bisa saja nanti terjadi longsor tapi mereka terpaksa tinggal di situ karena sudah kebisan di tempat yang benar-benar aman kemudian yang ini jadi selain tadi ya selain kita lihat dari pembangunan kotanya yang dekat dengan darah selup ini juga beberapa industri maupun di rumah tangga itu menghasilkan berbagai macam sampah dan sampah-sampah tersebut itu bisa membuat lingkungan kotor ya ini misalkan ada pabrik pabrik itu mengeluarkan asap yang bisa mencemari udara kemudian ini ada konstruksi bangunan biasanya ada sampah-sampah seperti pipa-pipa dan lain-lain kemudian ada juga rumah tangga ya rumah tangga ada kertas kemudian ada ada apa namanya daun-daun lain-lain plastik gitu dan itu semua karena masuk ke tempat pembuang sampah yang mana yaitu jika tidak diatur dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya gitu jadi banyak sekali problem yang berhubungan dengan kebencanaan mau dia alami ataupun bukan dari hasil aktivitas manusia bisa dari alam bisa dari aktivitas manusia nah jadi peningkatan dari manusia ini bisa meningkatkan dari manusia untuk tinggal di tempat-tempat yang berbahaya seperti yang tadi itu di daerah slope gitu ya yang bisa terjadi langsor kapan saja dan terlalu dekat dengan gunung api yang bisa meletus kapan saja kemudian transportasi tanah itu termasuk ada urbanisasi jadi beberapa jadi mudah juga untuk terjadi banjir misalkan kita ambil contoh di Jakarta itu penggunaan lahannya terlalu besar jadi mengurangi kualitas air tanah juga selain itu juga akan menyebabkan banjir dan lain-lain kemudian ada pembakaran dari minyak gas maupun batubara ini juga akan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sehingga ini akan membuat seperti ukuran dari badai itu akan meningkat juga karena akibat dari jadi ada yang lain-lain misalkan seperti pembakaran dari minyak gas maupun batubara ini bisa memperburuk kondisi atmosfer yang ada di bumi dan itu akan membuat beberapa badai jadi meningkat kemudian peningkatan dari aktivitas penambangan dari tambang minyak atau batubara dan lain-lain itu juga akan memproduksi beberapa masalah lingkungan jadi harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya jadi selain itu ada pembangunan dari pembangunan besar-besaran yang menguras dari air tanah di dalam itu bisa juga menyebabkan gangguan dari lingkungan di sekitarnya jadi harus dihemat-hemat penggunaan itu oke kesimpulannya adalah kita harus bisa menyelesaikan beberapa masalah di lingkungan dengan adanya peningkatan dari jumlah penuduk otomatis kebutuhan akan sumber daya yang disiapkan oleh bumi ini akan semakin meningkat jadi pengetahuan tentang kebumian ini sangat diperlukan kita mengerti bagaimana sistem dari bumi kemudian kita juga bisa lebih bijak lagi dalam mengambil sumber daya alam yang ada di bumi terutama sumber daya alam yang tidak bisa untuk diperbaharui kemudian ada beberapa fundamental yang dipakai untuk mempelajari tentang geologi lingkungan ini atau kebumian yaitu peningkatan dari populasi ini bisa memberikan dampak pertama dari masalah dari lingkungan yang kedua perlu adanya sustainability untuk menjadi solusi dari masalah lingkungan kemudian mempunyai pengetahuan tentang sistem bumi dan bagaimana perubahannya itu adalah hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah dari lingkungan kemudian setiap proses di bumi yang menyangkut dari kebencanaan ini harus bisa bagaimana diorganisasi dengan baik dan dihindari sebisa mungkin sehingga bisa menjaga dari kehidupan manusia dan propertinya gitu ya kemudian yang lainnya ini adalah perlu adanya kegiatan dari penemuan-penemuan saintifik untuk menemukan solusi berbagai macam masalah yang ada di lingkungan itu jadi intinya dari kuliah ini adalah seperti itu bagaimana kita interaksi kita dengan ilmu kebumian atau kebumian oke kalau begitu saya akhiri kuliahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh